seorang sahabatku memilih untuk menetap di dalam tenda ia berkata bahwa tubuhnya sedang tidak enak untungnya seorang gate ada yang menetap di pos 7 jadi gua masih bisa untuk melanjutkan perjalanan ini adalah hari kedua dalam perjalanan jam 2.30 ada waktu yang tepat untuk kita menuju puncak Pak Tosan setelah kuget mengumpulkan kita untuk memberikan arahan selain alat dan perlengkapan doa adalah kebutuhan yang sangat diutamakan alat kelembinya sudah siap semua ini air-air, enik, enik-enik makanan di atas kita jangan jadi dua grup ya kita harus jadi satu grup yang di atas itu dibuncak jangan ada sampai jangan berteriak berteriak jangan ada sampai berjauhan kalau kemarin saya berikan perjalanan kita dari sini ke Kem Sembilan 2 jam dari Kem Sembilan ke Puca 3 jam jadi PP 10 jam, minimal 10 jam kita jalannya jangan terlalu pelan jaga cuaca karena cuaca kayak gini target kita ke puncak sejati setiap tempat memiliki aturan dan mitosnya masing-masing kita boleh untuk tidak mempercayainya tapi kita harus menghormatinya gelapnya malam memperhambat langkah kaki ini saya tanya aja nah sampai kemudian gimana nih sampai pos 8? kenapa? sudah sampai pos 8? jam berapa sih sekarang? dari jam 24.45 sekarang jam berapa sih? jam berapa sih? sejaman 1 Masehi iya, Praaksara hmm jam berapa jauh Masehi jauh Masehi ini baru sampai pos 8 terus pos 9 berapa jam pas 9? sudah jaman ya mas? awas jaman udara ini cukup dingin tapi itu membuat tubuh kita untuk tidak cepat melemah dan tidak cepat untuk haus sial Di tengah perjalanan Battery center habis Kamer HP pun tidak akan bisa menerjang gelapnya malam Jadi maaf-maaf ya Kalau banyak noise-nya Mentar di pagi mulai berrau Dan itu membuat lakar kaki Untuk bergerak lebih cepat View dari pos 9 ke pos 7 Sekarang jam berapa? Sekarang jam Sekarang 5 Menuju pos 9 Langit kembalangan Sudah terlihat Akhirnya kami tiba di pos 9 Ini adalah pos lakir Dan kita mulai mempersiakan Art-art climbing Pos, fit lagi Bangun Bangun Sekarang jam Jat jam Jam 5 Kurang 7 Sampai di pos 9 Terima kasih Terima kasih jadi begini guys cara pemasangan klaim webbing oh iya sorry gue ngetest dulu pas tidur badan gue udah mulai rontok sampe jam 10 bawahnya 90 liter pas gue tidur gue bangun lagi gue sayu bang tidur 2 jam baru lalu udah enakan gue naik udah dipanggil tuh gue enak udah namanya kan gue berangkat bareng sama DB gak mungkin banget kan gue tinggalkan kalo lagi kondisi naik nah kalo betul-betul gini gimana? lu tinggal gak? kalo lu kan karena emang dia mau ditendak tuh yaudah kalo ini kan gue posisi D-trek dengkul kiri ini sudah terasa terlambat sakit suara hati sesekali berkata untuk tidak melanjutkan perjalanan karena tekatan bisnis selalu berteriak lebih lantang jadi gue memilih untuk tetap melanjutkan mencak si jati ada di sebelah sana kanan sesuai jalan kanan buat ini keliatan nih tanaman edulis tapi udah kering selesai selesai gue tinggal ini lu yang minta sih mungkin next sendak gintal gue temenin indah pemandangan di atas gunung tidak pernah berdusta setiap langkah setiap langkah sudah mulai dewasi oleh mentari pagi yang gagah puncak menilai puncak menilai 10 menit dari camp 7 eh, camp 9 sampai sini sampai sampai jauh jauh jam 552 sempit dan curamnya jalur membuat kita untuk berlebih berhati-hati sebenernya sih masih ada setengah meter jauh 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 kita tidak boleh tergesa-gesa harus sabar satu-satu kita melalui jalur yang menggunakan kal mantel jauh 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 Sebenernya sih, suasana disini sangat happy dan santai, ya biar seru aja gitu, gue kasih backzone yang tegang-tegang Kalau lagi ngerekam, oke hape sambil jalan, jualan steam, mata jangan ke hape, atau tutup ke jalur Agar tidak terjadi yang tidak diinginkan Sebenernya, posisi pendak sejati tidak terlalu jauh, karena tracknya batu-pebatuan, kita harus jaga jarak nih, kepada pendaki yang ada di atas kita Soalnya, batu dapat terjatuh suatu waktu Kita tidak boleh sembarang memilih batu untuk menjadi tumpuan, kita harus memahami posisi-posisi batu yang kuat Kalau perlu, kita tes menggoyang-goyangkan batu itu, sekian itu kuat, baru kita jadikan tumpuan Supdire长 Jadi, tempat sana, sudah harus jati kawah luas 10 metode lagi tapi kaki gua sakit sekarang pukul jam setengah delapan akhirnya alhamdulillah kita sampai di puncak sejati dengan selamat 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 senang Tidak selamat menikmati Nah. Ada lah. Ada lah. Ada lah lah. You did that. Ada lah lah ya? You did that. Ya, aku tak patik. selamat menikmati selamat menikmati terima kasih banyak kepada semua yang telah terlibat dan semua yang telah membantu pernaikian gue kali ini perjalanan pulang 921 tak disangka jalu turun ternyata lebih ekstrim daripada nanjak aduh gawat aduh aduh bener nih ini yang dibawah nih ada pasar wantu namanya pasar wantu kadis kerasa paling kaki di kepala mulai mulai merasa pusing wal mungkin muntah 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 cari ya nih nih lu mah gak tau-tauan gimana lumayan lumayan kabut sesekali menutupi jalur kita harus menunggu beberapa menit sampai jalurnya mulai terbuka lagi amat tidak disarankan jika kita terlalu berlama-lama di atas sana Tali menali yang menjulang ke atas Sesekali membuat diri ini menjadi lebih lemas Aduh, tapi itu tak boleh Kita harus semangat Semangat untuk kembali dengan selamat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Demi keselamatan Sebenarnya merekam gambar di jalur ekstrim Seperti gue ini Sangat amat tidak disarankan Mungkin karena proporsi gue sebagai foto dan videografer Yang menurut gue menjadi lebih berani Dan paham posisi-posisi yang aman untuk merekam Ini kebakaran Sampai sini nyata Kasu atas ya Hutan mati, aduh Ini adalah hari ketiga di Gunung Raung Sebelum balik turun ke bawah Kita masak-masak, makan-makan Menghabiskan logistik yang ada di tas Eits, tapi jangan dihabisin semua ya Wajib disisakan Untuk kita jaga-jaga di jalur Agar tidak kelabaran dan kehausan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Berarti SSD Bum Agak kali ini Nggak bang Sudah terlambat Ini sudah terlambat Eh ini bener diboreng kan? Iya Jadi basring Basring Langsung mentereng Bajunya lama banget ya? Bajunya lama banget ya? Iya Ya Pokoknya sama deh dengan bendaki lainnya Makan dengan lauk kebersamaan Sangat menyenangkan Hmm Terima kasih yang sudah menyaksikan Sampai jumpa kembali Semoga mengedukasi Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Langsung Ini nanggung nih